Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Merah Menggoda dan Salam Satu Media Berjumpa lagi dengan saya di channelnya Herdi Shanto Dan sebelumnya saya berharap semoga kabar rekan-rekan semua Kabar subs kabar ku semua Selalu sehat walafiat dan selalu lancar rezekinya Amin ya Allah ya robbal alamin Alhamdulillah Insya Allah disini saya akan coba sharing lagi ya Mengenai Bagaimana cara kita memberi makan kutu air Yang akan saya berikan caranya ya Dengan cairan kotoran burung kuyuh Atau yang disebut dengan cairan kohe Kotoran hewan Baik Ini hasil panen saya ya Tuh Pembayaran banyak sekali ya Ini hasil panen saya Yang sudah apa Yang sedang saya tampung di Tempatnya Khusus penampung kutu air Yang akan saya jual Ke setiap Peternak ikan Terutama ikan hias Ikan cupang gitu Oke Kita lanjut saja Akan saya berikan contohnya Pertama-tama Kita siapkan Cairan kotoran hewan Nah ini dia Jadi Caranya kita ambil Kotoran burung kuyuh Sekitar 3 kg 3 kg nih Lalu kita tambah air Sekitar 15 liter Atau 20 liter 30 liter juga bisa Cuman saya Biasa ya Pakai Ember yang agak besar ini Ini tampungannya Kuat 20 literan Sampai 25 liter Jadi Kotoran burung kuyuh Yang sudah kering Kita simpan di Ember Lalu kita Kasih air 15 sampai 20 liter Setelah itu Kita endapkan Selama kurang lebih 2 jam Ini sudah 2 jam ya Dari pagi Ini saya sudah Siapkan Sampai sekarang Ini sudah Sekitar 2 jam Setelah 2 jam Kita aduk ya Seperti ini Agar Si kandungan gas Itu bisa keluar Kenapa saya Memanfaatkan Kotoran kering Karena Kotoran kering itu Sudah Minim Dari kandungan Amoniak Atau gasnya Oleh karena itu Kita Campur air itu Juga Sama ya Kita Tujuannya Menghilangkan Kadar gasnya Tuh Ini yang Busa-busa ini Ini kandungan gas Ini Kita buang Sedikit lah Nah Ya Kita buang Oke Nah ini dia Lalu kita siapkan Ember Dan juga Saringan halus Ini cara saya Untuk memberikan Makan kutu air Setelah panen ya Kita Ngasih Pakan Untuk kutu air ini Setelah panen Yang tadi Saya sudah panen Dapat berapa Satu Dan disana juga ya Alhamdulillah Oke Lalu kita ambil Cairannya Kita saring Seperti ini ya Kita hanya Mengambil Cairannya saja Jadi ampasnya itu Tidak usah Kita Ambil Ampasnya Kita simpan Kembali Untuk dimanfaatkan Membuat pakan Selanjutnya Jadi ampasnya tersebut Kita campur air Kembali ya Kita diamkan Untuk pemberian Hari esok Oke Beginilah Cara saya Untuk memberikan Makanan kutu air Setelah panen Agar besoknya Ngebum kembali Atau panen kembali Alhamdulillah Saya tidak Berhenti-berhenti Setiap hari Saya panen Oke Saya disini Akan memberikan Contohnya saja Jadi Cara Memberikannya Seperti Itu ya Kita Taburkan Atau siramkan Kotoran tersebut Ke kolam Kutu air Jamin Yakin Isya Allah Besok Akan panen lagi Lalu Ini kolam saya ya Itu tinggal dihitung saja Pemberian cairan Kotoran hewannya Ini kolam saya Ukurannya 2x4 meter Dengan ketinggian air Hanya 20-25 cm Dengan pemberian cairan Kotoran hewan Untuk makanan Kotoran air Hanya 4 Atau 5 Liter Per kolam Atau 3-5 Liter Per kolam 3-5 Liter Per kolam Jadi Kalau mau Pemberian cairan Kotoran hewan Kalau Kolamnya kecil Kita tinggal Hitung saja Atau Kalau menurut saya Disini Kira-kira Kira-kira Cuman saya kasih Takarnya Seperti itu Per kolam Saya kasih 3-5 liter Cairan Kotoran hewan Untuk makanan Kotoran air Oke Kita kasih yang ini Juga Walaupun Airnya sudah Warna Kecoklatan Tidak bening Tapi Kotoran airnya Terus Panen Setiap hari Asalkan Kita kasih Makanan Kotoran hewan Untuk kutu air Setiap Habis panen Setiap Habis panen Jadi Jangan Sebelum panen Tapi Setelah panen Oke Itulah Cara saya Memberikan Makanan Untuk kutu air Dari Cairan Kotoran hewan Burung puyuh Oke Dan inilah Hasilnya nih Setiap hari Setiap hari Bisa dapat Berapa tempat Satu Dua Tiga Empat Di sana Banyak Oke Alhamdulillah Dari empat Tempat ini Itu Masing-masing Satu kolam Ini dapat Satu kolam Itu dapat Satu kolam Jadi empat kolam Saya dapat Perharinya Seginilah Jadi dapat Empat Tempat Dalam Empat kolam Jadi satu tempat Satu kolam Kita tampung Kutu airnya Di satu tempat Oke Itulah Cara saya Memberikan Bagaimana Cara memberikan Kotoran Eh Maaf Memberikan Makanan Untuk kutu air Dari kotoran Hewan Unggas Terutama Buru Puyuh Oke Semoga Cara ini Memberikan Menempat Dan memberikan Inspirasi juga Mudah-mudahan Berkah Untuk kita semua Salam sukses Dari saya Salam Satu media Salam Merah Mengoda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semakin Mantap Terima kasih Terima kasih.